Kembang jelita peruntuh tahta jelit 9 bagian 1. Punggung kaisar tiba-tiba basah keringat dingin ketika mendengar ucapan puterinya itu. Sekelebatan muncul kesadaran, betapa banyak urusan terbengkele selama ia asik bercumbu dengan Tiau Kuihwi. Sementara Chowasan mendapat kepercayaan terlalu besar untuk mengurus hampir segala galanya. Isi laporan itu bagaimana, Ping Ji? Hamba tidak tahu, Hohong. Hanya kalau Hohong berhasil menemui Helian Kong, ayahanda akan bisa mendengar dari dia sendiri. Dalam hati, puteri Tiang Ping minta ampun sebesar-besarnya kepada ayahandanya karena ia telah bohong. Sebenarnya ia tahu apa yang akan dilaporkan Helian Kong, sebab baik Helian Kong sendiri maupun siang keandian pernah membicarakan kepadanya, lah sengaja mengaku tidak tahu agar ayahandanya bersungguh-sungguh berusaha membebaskan Helian Kong. Kalau ayahandanya tahu sekarang, tentu takkan menggubris keselamatan Helian Kong lagi, sebab puteri Tiang Ping tahu kalau ayahandanya amat sungkan menentang Chowasan secara langsung, padahal Helian Kong ada di tangan Chowasan. Kaisar Chong Cheng terduduk lesu. Belum pernah ia merasa secemas sekarang. Sebelum ini ia cuma menerima laporan serba beres dari Chowasan dan komplotannya, dan semuanya pikirannya benar-benar seperti laporan itu. Tapi ia mulai ragu-ragu akan kebersan laporan-laporan itu, sejak terjadinya keributan di depan gedung Chiu Kok Tio, di mana seorang perwira dekat hendak menghadapnya tapi dicegah oleh Chowasan. Kemudian percakapan dengan Chowasan tadi, di mana banyak kata-kata Chowasan yang saling bertentangan sendiri, apalagi setelah mengetahui betapa Chowasan telah bertindak amat lancang. Dalam banyak hal. Kini ditambah ucapan putrinya, Kaisar jadi semakin meragukan benarkah keadaan negerinya seberesi yang ditulis dalam laporan-laporan itu. Agak lama ia termenung-menung, sampai tiba-tiba bertanya. Pingji jawablah terang-terangan ayahmu ini. Ngau? Baik, Huhong. Kau sering keluar istana secara diam-diam, Benar. Benar, Huhong. Melihat kenyataan sebenarnya di luar dinding istana. Benar. Juga karena hambajemu melihat tampang para penjilat ini, orang-orang yang mengelabungi Huhong dengan laporan palsu. Wajah Kaisar Chong Cheng sedikit merah, karena kata-kata putrinya itu tidak menabrak langsung dirinya, tetapi menyerempet juga sedikit. Orang yang mengelabungi memang salah, tapi yang sampai bisa dikelabungi berarti juga tolol. Apakah keadaan di luar istana sesuai dengan laporan yang kuterima? Jelas tidak cocok. Di luar istana situasinya serba tak menentu, tapi di sini penjilat-penjilat itu bilang semuanya beres. Apakah ada golongan yang tidak puas terhadap aku? Yang hamba ketahui adalah golongan yang tidak puas terhadap Chow Kong Kong, bukan kepada Huhong. Mereka berpendapat bahwa sumber kekacauan ini adalah Chow Hwasan. Termasuk Hlien Kong. Putri Tiang Ping kaget, Huhong ingin menumpas mereka, seperti ketika menumpas Jenderal Wan Chong Wok An. Tergantung bagaimana sikap golongan itu terhadapku. Huhong, Hlien Kong dan teman-temannya adalah perwira-perwira yang berjiwa bersih, mereka justru setia kepada Huhong, dan mereka tidak puas melihat Huhong terlalu menuruti usul Chow Kong Kong yang serba penuh fitnah itu. Mereka bercita-cita melepaskan Huhong agar menjadi kaisar yang benar-benar berdaulat, tidak di bawah bayang-bayang pengaruh Chow Kong Kong. Jadi begitukah mereka menilai hubunganku dengan Chow Kong Kong? Ampun Huhong, hamba hanya melaporkan kenyataan. Jangan takut bicara. Aku tidak mau trasing dari kenyataan. Mendengar itu, Putri Tiang Ping menjadi besar hati. Mudah-mudahan mulai saat itu ayah handanya sadar bahwa dirinya adalah kaisar, berdaulat, dan bukan sekedar jadi setempel karat di tangan Chow Hwasan. Ping Ji, cukup besarkah kekuatan golongan itu? Maksudku golongannya Helian Kong itu. Huhong, biarpun suara golongan itu tidak pernah terdengar sampai ke istana karena dihalang-halangi oleh Chow Hwasan dan komplotannya, tapi kekuatan mereka besar. Kalau mereka bergerak, pasti akan mendapat dukungan luas. Sebab banyak bekas perwira. Bawahan Jenderal Wan Chong Hoan yang diam-diam juga menyokong cita-cita mereka. Bicara soal kekuatan golongan itu, sengaja Putri Tiang Ping agak membesar-besarkannya, agar kalau ayah handanya benar-benar ingin lepas dari Chow Hwasan, ayah handanya akan punya keberanian karena tahu ada banyak pendukungnya. Sebaliknya kalau ayah handanya timbul keinginan kaisar untuk menumpas mereka, entah karena hasutan orang lain atau bukan, Putri Tiang Ping mengharap ayah handanya akan memperhitungkan golongan itu dan kalau bisa membatalkan niatnya. Putri Tiang Ping tidak mau ayah handanya terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama dengan masa lalu. Sementara itu, rasa takut kaisar terhadap Chow Hwasan memang belum lenyap, namun kata-kata putrinya itu berhasil membangkitkan semangat kaisar untuk sedikit tampil sebagai penguasa yang syah, bukan hanya boneka wa yang di tangan Chow Hwasan. Kaisar Chong Cheng pun mengangguk dan berdesis agak takut-takut, apakah mereka benar-benar setia kepadaku, dan aku bisa memerintahkan mereka? Tentu saja bisa, asal bukan perintah untuk minum arak beracun atau meletakkan jabatan. Kaisar Chong Cheng merasa putrinya sedang menyindirnya sedikit, tapi ia tidak marah. Lalu ia membisikkan beberapa kata ke Kuping Putri Tiang Ping. Putri Tiang Ping mengangguk-angguk, setelah itu lalu bertanya, kenapa harus dengan kerok yang berbelit-belit itu, Hu Hong? Apakah Hu Hong masih takut kepada Chow Hwasan, padahal ada yang siap membela Hu Hong sudah. Jalankan saja dan jangan menyimpang sedikitpun dari apa yang kukatakan, kecuali kalau kau sudah tidak menggubris keselamatan ayah ibumu dan adik. Laki-lakimu, cepat-cepat putri Tiang Ping berlutut, hamba taat kepada pesan Hu Hong dan akan hamba jalankan sekuat tenaga. Hati-hatilah. Hanya kau yang boleh tahu pesan ini berasal dari aku. Perwira-perwira itu boleh tahu tapi samar-samar saja. Hamba mohon diri, Hu Hong. Bergegas putri Tiang Ping meninggalkan ruangan itu, langkahnya ringan karena mengembangnya harapan baru yang cerah. Sesaat agak terhibur kesedihannya karena kehilangan Hui Hun, seandainya ayahnya benar-benar berhasil direbut dari cengkaman pengaruh Chow Hwasan. Tanda bintang. Ketika Lian Kong Xiuman, ia merasa tubuhnya tergantung melekat di dinding batu. Dua pergelangan tangan dan dua pergelangan kaki terbelenggu rantai-rantai pendek yang tertanam di dinding batu, masing-masing rantai panjangnya hanya empat atau lima macerantai. Oleh tarikan berat tubuhnya sendiri, keempat pergelangan tangan dan kakinya jadi terasa pedih. Ia merasakan hangatnya darah yang meleleh dari pergelangan tangan, lewat lengan, pundak, lalu menetes-netes di lantai batu, tidak jauh dari bajunya yang sudah derobek-robek. Ia tidak tahu saat itu siang atau malam, sebab peruang bawah tanah itu amat suram dan tertutup, cuma diterangi sebatang obor yang tetancap di dinding di ujung lorong. Udara juga pengap dan agak busuk karena tidak mengalir. Seorang penyiksa menyiramkan air, memedihkan luka-luka bekas cambukan di tubuh Helian Kong yang tak berbaju. Silang menyelang garis-garis merah hitam seperti dilukis di badannya. Helian Kong menggoyang-goyang kepalanya dan membuka mata, dan pandangan di depannya masih belum berubah dari sebelum ia pingsan tadi. Tiga wajah tanpa belas kasehan, ruangan batu, alat-alat penyiksaan yang melihatnya saja sudah bisa menimbulkan mimpi seram. Salah satu dari tukang siksa adalah Bu Goat Long, yang pernah dengan wajah ramah mengunjungi rumah Helian Kong sambil membawakan potongan-potongan emas. Kini, wajah kebanci-bancian itu bengis seperti iblis, di tangannya ada cambuk berpaku yang hitam berkarat oleh darah. Helian Kong, baru sekarang kau sadar akibatnya berani menentang kami desis Bu Goat Long ketika melihat Helian Kong sudah sadar. Sekarang tidak usah berlagak jadi pahlawan, sebab kami takkan membiarkan kau mati sebagai pahlawan. Kau akan mampu seperti cacing, dan teman-temanmu akan meludahi mayatmu dan mengutuk namamu. Bu Goat Long memutar-mutar cambuknya sebentar, untuk menekan ancaman, lalu melanjutkan, karena itu, Care paling bijaksana untuk menyelamatkan dirimu dan nama baikmu dan juga masa depanmu, adalah bekerja sama dengan kami. Kepala Helian Kong masih terkulai, bungkam. Yang membuatnya sedih bukanlah kegagalan atau nasibnya sendiri, tapi karena merasa dikhianati, entah oleh siapa. Kalau tidak ada pengkhianat, bagaimana rencana yang begitu? Rapat tertutup itu bisa bocor sehingga Chowasan dapat menyiapkan perangkap? Siapa pengkhianat itu? Bu Goat Long menyentakan cambuknya sehingga bergetar meledak, suaranya pun makin bengis, Helian Kong. Kami akan membebaskanmu kalau kau mau menyebut nama perwira-perwira komplotanmu satu persatu. Cepat! Meskipun Helian Kong bungkam, namun otaknya masih bekerja. Mendengar kata-kata Bu Goat Long itu, Helian Kong segera tahu bahwa pengkhianat itu pasti tidak satupun dari antara perwira-perwira dalam kelompoknya. Sebab kalau pengkhianat itu dari antara mereka, pasti sekarang Bu Goat Long tidak perlu susah-susah berusaha mengorek keterangan dari dirinya, pasti saat itu Chowasan sudah punya daftar nama dari perwira-perwira yang membencinya, lalu membereskan mereka satu persatu dengan fitnahnya yang sakti. Helian Kong, baru sekarang kau sadar akibatnya berani menentang kami desis Bu Goat Long ketika melihat Helian Kong sudah sadar. Jawab Lengking Bu Goat Long gusar melihat Helian Kong malah merenung-renung. Ayo jawab! Helian Kong tetap bungkam. Maka cambuk pun jadi juru bicara. Sepenuh tenaga Bu Goat Long menyabetkan cambuk berpaku itu ke tubuh Helian Kong, empat-lima sabetan. Helian Kong berdesis sambil menggeliat-geliat, kerut-kerut wajahnya cukup menunjukkan betapa nyeri siksaan itu. Rantai-rantai yang membelenggu sepasang tangan dan kakinya berbunyi gemerincing membentuk musik yang mengerikan. Namun akhirnya Bu Goat Long sendiri menghentikan cambuknya, kuatir kalau tawanan itu mati dan tidak bisa dimintai keterangan lagi. Bangsat! Bedebah! Bandel juga kau, kutubnya sambil mengusap keringat di jidatnya dengan tangan kiri. Ingat, siksaan dengan cambuk berpaku ini barulah satu dari banyak kera menyiksa yang kami miliki. Ada delapan belas kera, kalau kau sanggup melewati. Semuanya itu barulah kau lelaki hebat. Masih ada sudutan besi panas, cabut kuku, tetesan air di ubun-ubun, tongkat penjepit jari, siraman air jeruk, dibungkus kulit basah lalu dijemur, nah, bisakah kau menahan semuanya itu? Sebagai manusia biasa, Helian Kong dilengkapi dengan rasa takut pula, ia bergidik mendengar ancaman itu. Namun yang lebih besar dari ketakutan akan nasib dirinya sendiri, adalah ketakutan akan nasib teman-temannya kalau sampai nama-nama mereka diketahui cohawasan. Ketakutan yang lebih besar itulah yang mengunci rapat-rapat mulutnya untuk tetap bungkam. Ayo bicara Bu Goatlong telah memutar-mutar cambuknya lagi. Tiba-tiba Helian Kong mengangkat mukanya dengan lemah. Suaranya pun hanya mirip bisikan namun terdengar jelas di ruangan itu, Bu Goatlong, kita tukar-menukar keterangan. Apa yang kau minta? Siapa yang membocorkan rencana ke kuping kalian? Setelah ku jawab, lalu kau akan menyebutkan nama para perwira komplotanmu satu persatu? Komaya, sahut Helian Kong hampir tak kedengaran. Namun tawaran itu membuat Bu Goatlong sanksi dan bertukar pandangan dengan kedua taikam lain. Ketiga-tiganya lalu berjalan ke sudut ruangan, bicara bisik-bisik dengan membelakangi Helian Kong, kelihatan makin sering kepala mereka mengangguk-angguk. Kemudian Bu Goatlong mendekati Helian Kong, dan berkata, Baik, katakan nama teman-temanmu. Koma kau yang sebut dulu nama pengkhianat itu, Desis Helian Kong. Kurang ajar. Nyawamu dalam genggaman kami, masih mencoba tawar-menawar? Katakan lebih dulu. Koma kau yang bilang dulu, lemah tubuh Helian Kong, namun ia tetap ngotot dengan sikapnya. Bang Sat, rupanya kau ingin mencicipi dulu jenis siksaan lainnya. Helian Kong terengah-engah mengangkat wajahnya yang berlumuran darah. Kalau kau tidak mau bicara lebih dulu, sekarang juga ku gigit lidahku biar aku mampus. Ancaman itu mengejutkan Bu Goatlong, ancaman yang sangat mungkin terjadinya mengingat kerasnya watak Helian Kong. Kalau sampai Helian Kong mati sebelum menjawab, tentu ia akan menghadapi kemarahan cohawasan. Terpaksa ia kembali berunding dengan kedua taikam lainnya, membelakangi Helian Kong. Kembali kelihatan kepala mereka mengangguk-angguk. Helian Kong biarpun sekujur tubuhnya nyeri namun tertawa dalam hati. Kemudian Bu Goatlong pula yang bicara, Baik, kami katakan dulu, nanti kau harus mengatakannya pula. Kalau coh Kong Kong senang dengan kerjasamamu ini, kau bisa mendapatkan kemuliaan di kemudian hari. Namun dalam hatinya Bu Goatlong berkata, Begitu selesai kau sebutkan siapa saja komplotanmu, segera kau boleh paling dulu berangkat ke Alembaka. Sementara Helian Kong sudah membuka kupingnya, siap mendengar keterangan Bu Goatlong. Sambil tertawa dingin, Bu Goatlong berkata, Di Pak Hia ini, uang dapat untuk membeli apa saja. Dan orang juga bisa menjual apa saja, termasuk menjual saudara seperguruannya sendiri. Apa katamu Helian Kong kaget, tubuhnya bergetar sehingga rantai-rantai pembelenggunya bergetar pula gemerincing. Maksudmu, maksudmu, tertawa Bu Goatlong kian keras, Helian Hu Chiang yang budiman, Sungguh kau seorang manusia yang patut dikasihani, sampai tidak tahu orang macam apa saudara seperguruanmu, Ting Ho Anwi. Masih ingat ketika aku datang membawa hadiah dari Co. Kong Kong yang kau tolak dengan lagak soalim? Yang dirantai di tembok itu kini seolah-olah bukan Helian Kong, Melainkan seekor macan galak yang merontak ingin berontak sambil menggeram. Kata Bu Goatlong lagi, belum seratus langkah ku tinggalkan rumahmu. Ting Ho Anwi sudah menyusulku dia ternyata jauh berbeda denganmu. Bukan aku yang minta, malah dia yang menawarkan kerjasama. Hihihi, benar-benar seorang udik yang cepat menyesuaikan diri di ibu kota negara ini. Maka yah, emas-emas Co. Kong Kong itu ku berikan kepadanya biarpun tidak semua. Helian Kong meraung, keparat. Bu Goatlong menunggu sampai Helian Kong tenang kembali, barulah menagih janji, Nah, sekarang sebutkan nama-nama komplotanmu, agar kau bisa segera dilepas dan mendapat hadiah. Sementara Helian Kong masih merasa bergolahat lenfa, ternyata pengkhianat itu adalah saudara seperguruan dan sahabat yang dipercayainya. Ternyata tidak ngawur pula peringatan siang keandian yang pernah dibisikkan kepadanya. Hih, jawab Bu Goatlong kembali membentak sambil mengayunkan cambuknya di samping tubuh. Helian Kong jadi nekat, bagaimapun juga ia tidak sudi mengkhianati teman-temannya. Bahkan muncul akalnya untuk mengadu domba sesama komplotan Co. Hwasan. Maka Dela pun menjawab, Bu Goatlong, jangan kau anggap dalam komplotanmu sendiri tidak ada pengkhianat. Jangan kau anggap semua orang yang di luarnya kelihatan patuh kepada Co. Hwasan dapat kau percayai. Wajah Bu GoatKMG berubah kaget, Siapa Helian Kong tertawa dingin meniru Bu Goatlong tadi, jawabnya, Baik, dengarkan. Kawan-kawanku itu antara lain Song Fenoh, Yogo Antong, Muite. Belum selesai kata-katu itu, cambuk berpaku itu kembali bertubi-tubi mendarat di tubuh. Helian Kong, dibarengi ledakan kemarahan Bu Goatlong, Keparat. Bangsat. Anak anjing kau mencoba memecah belah kami Song Tlanoh, Yogo Antong dan lain-lainnya adalah perwira-perwira berakal sehat yang tahu betapa besar manfaatnya bekerja sama dengan Co. Kong Kong. Mereka patuh kepada Co. Kong Kong melebih kepada orang tua mereka sendiri. Berani kau menuduh mereka? Helian Kong menggeliat-geliat seperti ulat di keroyok semut, menahan pedih yang menerpa jasmaninya. Dicobanya pertahankan dengan mengalirkan tenaga dalamnya mengalir berputar-putar di urut-urutnya. Namun daya tahannya melemah setelah beberapa hari terbelanggu, tidak makan minum, disiksa, dan akhirnya ia pingsan kembali. Bu Goatlong masih ingin menghajar lebih hebat, namun dua taikam yang mendampinginya cepat-cepat mencegah. Kata salah seorang, kalau sampai dia mati, tentu kita akan ditegur keras oleh Co. Kong Kong. Biarpun hatinya masih panas, Bu Goatlong dapat menerima pertimbangan itu. Dengan kesal Bu Goatlong membanting cambuknya, meninggalkan tempat itu beserta kedua taikam lainnya. Suara berkeriut keras terdengar ketika pintu besi terkunci kembali, cahaya obor yang redup dari ujung lorong itu pun akhirnya lenyap kembali. Kegelapan meliputi ruangan 3x3 meter tempat Helian Kong berada. Helian Kong menderita demam hebat karena luka-lukanya yang tidak terawat. Dalam ketidaksadarannya ia terombang-ambing gelombang mimpi campur aduk tanpa makna, sampai kesadaran pun menghampirinya kembali. Dibarengi keluhan pendek, ia siuman kembali dan membuka matanya. Kenyataan belum berubah, kenyataan yang lebih buruk dari dunia mimpi. Terasa pedis sekujur tubuhnya yang lengket oleh keringat dan darah. Nyamuk-nyamuk besar kelaparan berdenging-denging menyengati tubuh Helian Kong, seolah olah nyamuk-nyamuk itu pun mendapat perintah cohawasan. Helian Kong mengibaskan kepalanya keras-keras, nyamuk-nyamuk terusir menjauh, namun tanpa jera kemudian terbang mendekat kembali karena belum kenyang. Hewan-hewan itu seperti tahu kalau hidangan mereka kali ini tak mungkin menggunakan tangannya karena dirantai. Demikian beberapa lama, sampai terdengar dari ujung lorong itu suara langkah kaki beberapa orang bergema, mendekat. Obor yang ditancapkan di ujung lorong itu dicabut dan dibawa mendekat. Pintu besi dibuka dengan suara keras, muncul tiga orang taikam yang selama ini mendominasi mimpi-mimpi buruk Helian Kong. Menduga dirinya akan disiksa kembali, Helian Kong menggeram membulatkan tekadnya sendiri, jangan takut, Kawan-kawan, biarpun tubuhku jadi daging cincang, tetap akanku sembunyikan nama kalian dari bangsat. Bangsat banci ini. Namun benar-benar diluar dugaan bahwa ketiga taikam ini malah melepaskan rantai-rantai yang sudah empat hari empat malam membelanggu Helian Kong. Tubuh remuk yang hampir-hampir tak punya sisa kekuatan lagi itu pun melorot dari tembok seperti karung kosong. Dua taikam cepat-cepat menyambut tubuhnya lalu menuntunya kiri-kanan menyusuri lorong menuju keluar. Satu taikam lagi jalan di depan dengan membawa obor. Helian Kong tak mampu melawan, menggerakkan ujung jari saja susah pikirnya, tentu aku akan dibawa ke tempat yang lebih lengkap palat-alat penyiksaannya. Di ujung lorong, obor ditancapkan kembali ke tembok. Lorong lalu berbelok naik undakan batu, dan ada pintu terbuka di atas undakan itu. Matahari bersinar terang. Tiba di atas, Helian Kong untuk beberapa saat harus memejamkan matu karena silau oleh cahaya siang. Ia baru membuka matanya setelah dirasakan bola matanya dapat menyesuaikan diri dengan cahaya. Ia merasa heran karena ia tidak dibawa ke ruang penyiksaan, tapi ke sebuah ruangan bersih. Melihat lingkungannya, jelas kalau masih ada di kompleks istana. Di mana-mana kelihatan banyak taikam bersenjata yang bergerombol-gerombol, wajah mereka tegang seperti menghadapi perang. Kemudian Helian Kong dibawa masuk dan dibaringkan di kasur rempuk. Di situ tidak ada alat-alat siksaan, yang ada hanyalah macam-macam hidangan lezat dan hangat yang tergelar di meja di tengah ruangan, dengan bau yang mengusik selera. Mungkinkah ini alat-alat penyiksa model baru ciptaan Chowasan? Helian Kong bertanya-tanya dalam hati. Karena itu Helian Kong malah ragu-ragu ketika empat taikam menggotong meja penuh hidangan itu ke dekat pembaringannya. Helian Kong menahan diri, biarpun cacing-cacing perutnya sudah mengamuk hebat. Silahkan menikmati hidangan, Hau Chiang. Menakjubkan sikap sopan para taikam itu. Helian Kong menatap tajam-tajam, tipuan kotor macam apalagi yang hendak kalian jalankan atas diriku? Taikam pembicara itu tersenyum ramah, setelah Hau Chiang bersantap, membersihkan badan, mendapat pengobatan dan berganti pakaian, Hau Chiang akan mendapat penjelasan. Sejenak Helian Kong ragu-ragu, rasa laparnya menghebat. Akhirnya ia tak tahan lagi. Kalau mau diracun ia biar cepat mampu sekalian. Ia gasak habis semua hidangan lezat di atas meja, habis itu ia pejamkan metu untuk menjalankan tenaga dalamnya dan ia heran karena tidak menemukan gejala-gejala keracunan sedikitpun. Apakah cohawasan ganti siasat, kini menggunakan kebaikan hati untuk melelahkan sikap kerasnya? Karena itulah Helian Kong diam-diam memancangkan tekat dalam hati, dia sugui aku apa saja, aku makan. Tapi jangan harap kalau menyuruh aku mengkhianati teman-temanku. Taikam pembicara yang menunggui itu terus bersikap ramah, kemudian setelah Helian Kong selesai makan dia pun berkata lagi, luka-luka Hu Chiang harus mendapat pengobatan yang baik. Pintu terbuka dan muncullah Sin Seheng, tabib tua yang pernah diboncengi Helian Kong ketika menyelundup ke istana. Tabib tua itu nampak gembira tanpa dibuat-buat ketika melihat Helian Kong masih hidup, biarpun babak belur. Berbaringlah, Hu Chiang, akan kuobati luka-lukamu, kata tabib itu sambil meletakkan dan membuka kotak obatnya di meja. Tidak, biar sambil duduk saja kata Helian Kong sambil tetap menatap curiga kepada para Taikam. Bahkan kemudian membentak mereka, mau apa kalian terus di situ? Minta ku tendang keluar. Dengan gugup Sin Seheng mengedip-ngedipkan mati sebagai isyarat agar Helian Kong menahan diri, jangan menimbulkan kemarahan golongan Taikam yang begitu. Berkuasa di istana, karena menguatirkan keselamatan Helian Kong sendiri. Namun Helian Kong tidak peduli, bahkan ketika sikap ramah ketiga Taikam itu berubah menjadi sikap menahan amarah. Helian Kong menatap mereka tanpa gentar. Hu Chiang, sikapmu itu apakah tidak terlalu kasar, kata si Taikam pembicara tadi. Helian Kong tertawa dingin, sikapku kasar. Lalu bagaimana sikap kalian kepadaku? Lemai mbut suaranya sinis, sambil menunjuk bekas luka-luka di tubuhnya yang merata. Hu Chiang, hal itu terjadi mungkin karena, karena, salah paham saja. Dan marilah kita hapuskan kesalahpahaman itu, serta... Diam. Keluar dan perintah itu makin jelas oleh piring bekas makanan yang begitu cepat melesat di atas kepala Taikam pembicara itu. Sikap Helian Kong itu menciutkan nyali para Taikam. Beberapa saat mereka salah tingkah. Mereka khawatir kalau sinsehang dibiarkan berdua dalam kamar bersama Helian Kong, Jangan. Jangan akan merencanakan sesuatu yang merugikan golongan Taikam. Tetapi kalau tidak keluar juga khawatir dilambrak Helian Kong, padahal mereka sudah mendapat perintah untuk memperlakukan Helian Kong dengan baik. Perintah paling akhir. Ketika Helian Kong bangkit sambil melotot dan mengekpalkan tinju, kebimbangan Taikam itu lenyap. Buru-buru ia memberi hormat dan berkata, Baik, Hu Chiang, kami keluar. Lalu mereka bertiga pun angkat kaki dari ruangan itu. Ketajaman kuping Helian Kong menangkap bahwa mereka tidak pergi jauh, namun tetap berada di sekitar ruangan itu untuk menguping suara-suara dalam ruangan. Apa boleh buat, Helian Kong cuma bisa mengerutu, benar-benar menjemukan. Tapi aneh juga perubahan sikap mereka, semula memiksa aku dan tiba-tiba berubah sebaik ini. Sins He, kau tahu apa sebabnya? Sambil mulai membersihkan luka-luka Helian Kong, sebenarnya Sins He Hang ingin menjawab. Tapi ia ingat betapa besar resikonya kalau sampai terlibat pertikaian golongan-golongan yang bermusuhan di dalam dan sekitar istana itu, dan Tabib itu memilih untuk tidak ikut-ikutan saja. Ia menjawab agak keras agar didengar oleh penguping-penguping di luar ruangan, aku cuma Tabib, Hu Chiang, tidak tahu urusan apa-apa kecuali mengobati orang. Namun Helian Kong menduga bahwa di dada M. Istana agaknya terjadi semacam perubahan, entah pergeseran kekuatan, atau entah apa. Keinginan taunya membengkak. Perubahan macam apa? Apakah Chowasan mengalami semacam pukulan politis sehingga sikapnya berubah jadi lebih ramah? Mudah-mudahan bukan cuma pukulan politis, namun juga terdepak keluar sama sekali dari arna politik, harap Helian Kong dalam hati. Mudah-mudahan. Tapi ia tidak berani tanya kepada Sins He Hang, kuatir kalau membahayakan kehidupan Tabib tua yang baik hati itu. Kini tanyanya cuma, Sins He, siapa yang menyuruhmu kemari? Putri Tiang Ping. Luka-luka sudah selesai dibersihkan dengan air hangat yang dibubuhi sedikit anggur untuk mematikan kuman-kuman. Ternyata luka-luka Helian Kong itu hanyalah luka-luka luar, yang memang menyakitkan namun jauh dari membahayakan keselamatan Helian Kong yang kuat itu. Si Tabib mulai menabur obat, lalu membalut. Ketika mulutnya dekat Kuping Helian Kong, saat itulah si Tabib tanpa ditanyai sudah berbisik, istirahatlah tanpa khawatir, para taikam takkan berani bersikap buruk lagi, sebab baru bicara sampai di situ, di luar terdengar nehem keras seorang taikam, sehingga Sins He Hang kaget dan buru-buru menutup mulut, wajahnya agak pucat. Setelah kagetnya reda, barulah ia melanjutkan kerjanya tanpa kata-kata lagi. Selesai itu, barulah si Tabib berkata lagi dengan suara dikeraskan seperti tadi, Nah, sudah selesai, Hu Chiang. Aku mohon diri. Lalu pergilah dia. Ketika Tabib itu membuka pintu untuk melangkah keluar, dari celah-celah pintu Helian Kong sempat melihat betapa jumlah taikam yang menjaganya ada puluhan orang, semuanya bersenjata. Apa yang sedang terjadi di istana ini pikir Helian Kong. Tiba-tiba para taikam berubah sikap, tiba-tiba puter Tiang Ting berani terang-terangan mengirimkan orang untuk mengobati aku. Kenapa pula Hang Sins He bilang kalau para taikam takkan lagi berani bersikap buruk kepadaku? Akhirnya Helian Kong memutuskan, daripada susah-susah melelahkan pikiran dengan menebak-nebak tak keruan, lebih baik menuruti anjuran Sins He Hang saja. Ada kasur rempuk, kenapa disiasiakan? Dia merebahkan diri, menguap lebar-lebar, lalu pulas. Seorang taikam hati-hati membuka pintu sedikit dan menjengukkan kepalanya ke dalam. Lalu kepada teman-temannya di luar ia berkata, dia tidur. Biarkan saja. Bagaimana perkembangan di luar belum ada berita baru? Bagaimana kalau aku ke tempat co-kong-kong sebentar untuk mencari kabar? Tapi setelah dapat kabar cepat ke sini dulu, jangan keluyuran ke tempat lain. Baru saja taikam yang bermaksud mencari berita itu memutar tubuh, tiba-tiba seorang kawannya mencegah, tidak usah ke Chun Hoa Kiong, lihat, teman-teman dari Chun Hoa Kiong sudah datang, kita bisa tanya mereka saja. Waktu itu memang nampak sekelompok taikam datang mendekat, lalu para taikam yang menjaga liankong menyongsong maju dan berebutan bertanya, bagaimana? Pembangkang-pembangkang itu sudah bubar? Belum malah tambah banyak, hah? Mereka berani? Berita itu cukup menggelisahkan para taikam, semuanya berkerumun kepada si pembawa berita. Mereka berani menguncam di depan pintu istana dan mengajukan tuntutan, apakah sudah tidak menghormati Kaisar? Sudah berani berontak? Bagaimana sikap Kaisar sendiri menghadapi tuntutan mereka? Kaisar menyerahkan penyelesaiannya kepada Chun Hoa Kiong, padahal Chun Hoa Kiong justru yang paling dibengkel oleh perwira-perwira itu. Muka pembicaraan jadi macet, karena perwira-perwira itu tidak mau bicara dengan Chun Hoa Kiong. Kalau kita pun abaikan saja ulah dan omongan mereka, bagaimana? Mereka akan dekat masuk istana dengan kekerasan, dan jumlah mereka cukup besar. Kalau begitu, kenapa Cho Kongkong tidak minta cap kekuasaan dari Kaisar, agar dengan cap itu Kongkong mendapat kekuasaan penuh untuk membereskan urusan ini? Rupanya Kaisar takut kalau cap itu tidak dikembalikan. Kaisar goblok seorang taikam berdesis. Di luar kalangan mereka tentu kata-kata itu bisa menimbulkan gelombang besar, Namun di kalangan taikam mencaci maki Kaisar selagi di antara mereka sendiri adalah soal rutin. Mereka memang sudah tidak menghormati Kaisar lagi, yang tak lebih dari alat di tangan mereka. Terus bagaimana kita? Apa tidak bisa kita hubungi Song Tian Oh, Yogo Antong atau Huitek pun untuk membawa pasukan menolong kita? Kongkong mengesampingkan kera itu, sebab kalau sampai terjadi bentrokan kekerasan hanya memperluas rasa permusuhan terhadap Cho Kongkong. Cho Kongkong belum siap menghadapi kemarahan itu. Biarpun Song Tian Oh dan lain-lain memihak kita, kekuatan mereka masih terlalu kecil. Begitu perhitungan Kongkong? Ya, Kaisar memang goblok, iya tapi masih kita butuhkan untuk tempat berlindung. Benar-benar menjengkelkan. Percayalah kepada Cho Kongkong, pasti beliau akan menemukan jalan keluarnya. Apalah yang dituntut oleh perwira-perwira gila itu? Pembebasan Helian Kong. Tanda petik. Apakah mereka tidak diberitahu bahwa Helian Kong berniat membunuh Kaisar? Sialnya mereka tidak percaya. Pokoknya mereka ingin Helian Kong dibebaskan. Kalau batas waktu sore nanti dilewati, mereka akan menyerbu. Sinting. Tenang dan tetap bersiaga. Kita percaya Cho Kongkong takkan kehabisan akal. Bagaimana kalau kita paksa mundur mereka dengan mengancam keselamatan Helian Kong itu tidak sempurna, mereka akan mundur tapi hanya mundur sementara. Dan tiap tetes darah Helian Kong akan seperti tumpahnya. Minyak ke dalam api, para perwira gila itu mungkin takkan bisa dikendalikan lagi. Tapi mengemaskan sekali kalau harus tunduk kepada kemauan mereka. Mereka akan besar kepala. Demikianlah. Betapapun juga dalam diri para taikam itu ada perasaan tidak kera, setelah sekian lama menjadi golongan yang begitu berkuasa di istana sehingga dapat memperalat Kaisar, kini tiba-tiba mereka menghadapi kenyataan ada kelompok lain yang menantang mereka terang-terangan, dan mereka harus mengalah. Sementara mereka bicara, muncul pula sekelompok taikam lain. Yang jalan paling depan adalah Wan Hoa Im, seorang taikam berkedudukan tinggi yang sederjat dengan Bugo Atlong. Ia diiringi beberapa taikam yang antara lain membawa pakaian bersih terlipat rapi, menggotong tong kayu besar berisi air hangat untuk mandi, handuk, sabun dan lain-lain. Terhadap Wan Hoa Im, para taikam bersikap tegap dan tertip seperti layaknya prajurit. Biarpun mereka hanya abdi-abdi istana dan sering pula di ejek sebagai lelaki tidak komplit, namun dikendalikan ambisi cohawasan yang tidak tanggung-tanggung, maka 10.000 taikam di istana itu diwajibkan latihan silat dan latihan kemeliteran. Alasan cohawasan kepada Kaisar, agar mereka dapat lebih melindungi Kaisar, padahal sebenarnya agar dapat lebih mencengkam Kaisar di bawah pengaruh mereka. Dan kalau diperlukan, para taikam itu oleh cohawasan bisa diubah menjadi pasukan tempur. Wan Hoa Im bertanya, bagaimana dengan Helian Kong? Pimpinan Regu yang menjaga tempat itu pun menjawab, dia sudah makan, diobati dan sekarang tidur. Wan Hoa Im berkata kemudian, Aku diperintahkan cohkongkong untuk membawanya. Apakah akan dibebaskan untuk memenuhi tuntutan perwira-perwira gila itu? Wan Hoa Im menjawab dengan muka murung, agaknya begitu, karena cohkongkong berusaha menghindari bentrokan dengan orang-orang dekat itu. Dari sikap dan nada kata-katanya, nyata kalau Wan Hoa Im sendiri tidak rela menerima keputusan cohawasan yang bisa menimbulkan kesan kalahnya golongannya yang selama ini malang melintang. Kenapa Kaisar tidak membantu cohkongkong? Kalau Kaisar bersikap memihak cohkongkong sedikit saja, para perwira sinting itu takkan berani segarang ini. Sikap lemah Kaisar seperti memberi angin kepada perwira-perwira itu. Wan Hoa Im geleng-geleng kepala dan berkata, aku tidak tahu bagaimana hasil pembicaraan Kaisar dan cohkongkong, karena dilakukan di ruangan tertutup. Buat kita, sebaiknya menuruti saja pesan kongkong dan jangan cuma menuruti perasaan sendiri saja. Lalu Wan Hoa Im bersama rombongannya dan peralatan yang mereka bawa, masuk ke kamar tempat Helian Kong. Yang diluar mendengar bagaimana Wan Hoa Im membangunkan Helian Kong, lalu dengan sopan menyuruh Helian Kong mandi air hangat dan berganti pakaian bersih. Sebaliknya jawaban Helian Kong bernada marah, beberapa kali menyebut nama cohkongkong dengan nada sengit tanpa hormat sedikitpun. Para tai kam di luar itu merasa panas hatinya, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Namun agaknya Helian Kong menurut disuruh membersihkan badan, karena memang tidak enak berbadan lengket oleh keringat, darah dan obat luka seperti saat itu. Maka terdengar gemerci air, dan beberapa saat kemudian muncullah Helian Kong dari ruangan itu. Nampak bersih dan segar, berpakaian rapi, melangkah dengan gagah tanpa takut meskipun mukanya masih babak belur. Di depan pintu Helian Kong berhenti tanpa menyembunyikan kemarahan dan kebenciannya, ia berkata, tunggu saja saatnya kalian wancur. Menara kecurangan yang selama ini kalian bangun semakin tinggi, akan segera terbongkar rata dengan tanah. Cohawasan nasibnya takkan lebih baik dari Gui Hian Tiong. Banyak tai kam sudah mengepalkan tinju erat-erat dan memegang gagang pedang. Helian Kong kembali mengejek, mau apa kalian mengepal tinju dan memegangi tangkai pedang? Hi, banci-banci? Mau melawan aku? Hihihi, kalau kalian tidak curang dengan asap beracun itu, aku sanggup membabat kalian seperti membabat rumput. Wan Hoa Im pun memerah wajahnya, namun ia harus menahan diri. Katanya, Helian Kong, Kaisar sudah terlalu lama menunggumu. Helian Kong meludah keras, lalu dengan langkah lebar ia tinggalkan tempat itu. Wan Hoa Im dan orang-orangnya berlari-lari kecil di belakangnya, mengikuti. Meskipun sambil melangkah tegap, namun dalam hati Helian Kong tetap penuh tanda tanya, lah masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia dikeluarkan dari ruangan penyiksaan lalu dilayani demikian ramahnya. Malahan sekarang gak akan dibawa menghadap Kaisar tanpa dibelenggu dan tanpa ditotok uratah hiatnya. Tak lama kemudian mereka tiba di halaman bangsal Chun Hoa Kiong, di tempat itulah Helian Kong menjumpai peristiwa yang diluar dugaan dan mengebirakan. Halaman itu bersih dari kaum Taikam yang biasanya malang melintang, yang bertebaran di situ adalah Gijian Siwi, Bayangkari pengawal Kaisar, Helian Kong mengharap hal ini mudah-mudahan menjadi tanda Kaisar Chong Cheng benar-benar ingin lepas dari pengaruh cohawasan. Biasanya Kaisar mempercayakan pengawalan pribadinya kepada para Taikam, suatu hal yang memberi peluang kepada golongan Taikam untuk mendekte Kaisar. Begitu melihat rombongan Wan Hoa Im yang mengantarkan Helian Kong itu hendak menyebarangi bangsal, para Bayangkari menghentikannya. Komandannya dengan sopan. Tapi tegas berkata, Wan Kong Kong, senjata-senjata tidak toleh dibawa masuk, harus ditinggalkan di luar. Keruan Wan Hoa Im gusar. Sudah biasanya para Taikam bebas ke sana kemari menyandang pedang sebagai tanda kekuasaan mereka, bahkan ketika menghadap Kaisar sekalipun. Hi, kecoak, apa pangkatmu sehingga berani memerintah aku meninggalkan senjata di sini. Demikian Wan Hoa Im membentak komandan Bayangkari itu. Kau belum tahu aku ini siapa, dan sedang menjalankan perintah siapa. Tak terduga gertakan kali ini tak membuat keder pengawal itu tegas sekali. Ia mengulang perintahnya, ini perintah Kaisar. Tanggalkan pedang atau jangan maju lagi selangkah pun. Gila, peraturan apa ini? Tidakkah kau tahu bahwa akulah orang kepercayaan Cokong Kong, sedangkan Cokong Kong adalah orang yang paling dipercaya oleh Kaisar sendiri? Bosan hidupkah kau sehingga berani berlagak macam ini di depanku? Buat Wan Hoa Im, urusannya bukan sekedar melepas pedang, tapi soal jengsi. Kalau ia turuti saja perintah kecoak ini, berarti sama saja dengan golongan Taikam mengaku kalah kepada kelompok Bayangkari pengawal yang biasanya cuma tempelan dan tenggelam jumlahnya oleh kawanan Taikam yang jauh lebih banyak. Karena itu, bukannya menurut, malahan Wan Hoa Im memberi isyarat kepada pengiring-pengiringnya. Mereka segera menyebar sambil mencabut pedang. Melihat itu, si Komandan Bayangkari pun menyiagakan anak buahnya. Helian Kong tersenyum puas melihat keteguhan sikap para Bayangkari gician siwi itu. Lalu katanya kepada Wan Hoa Im, sejak dulu sudah ada peraturan bahwa siapapun yang menghadap Kaisar dilarang membawa senjata, kecuali pengawal-pengawal pribadi Kaisar sendiri. Tapi beberapa tahun belakangan ini si monyet tua cohawasan telah mengabaikan peraturan itu. Kini peraturan dipulihkan demi kewibawaan dan keselamatan Kaisar, apa anehnya? Yang membantah berarti berontak. Wajah Wan Hoa Im merah padam, Helian Kong, ini bukan urusanmu. Ketegangan memuncak. Namun saat itulah kelihatan Bu Goat Long melangkah keluar dari bangsa dan berkata kepada Wan Hoa Im, Saudarawan, peraturan ini sudah disetujui Co Kong Kong sendiri demi menunjukkan kesetiaannya kepada Kaisar. Helian Kong tertawa keras dan mengejek, Hihi, bukan menunjukkan kesetiaan kepada Kaisar, melainkan karena si monyet tua pintar menilai gelagat yang mulai tidak menguntungkan baginya. Sesaat Helian Kong dan Bu Goat Long saling tatap dengan penuh kebencian. Sementara Wan Hoa Im dan pengiring-pengiringnya terpaksa harus menurut, senjata-senjata mereka dilucuti. Setelah itu barulah mereka diizinkan lewat untuk mengantarkan Helian Kong ke dalam. Sepanjang perjalanan menuju ke bagian dalam bangsal, makin kagetlah Wan Hoa Im melihat betapa banyaknya pasukan luar istana yang memenuhi tempat itu. Wan Hoa Im tidak mengira kalau perubahannya sehebat itu, jelas kalau pasukan-pasukan itu sengaja dimasukkan istana untuk menandingi golongan. Benar-benar suatu kebobolan yang menjadi lampu kuning buat golongan Taikam. Mereka pun sampai ke dalam bangsal. Di ruangan itu, nampak Kaisar Cong Ceng duduk diapit oleh Chowasan dan Buteriti yang tinggi di kiri kanannya yang duduk di kursi-kursi yang lebih rendah. Kaisar duduk santai dengan wajah cerah, sambil merabah-rabah jenggupnya. Chowasan juga berusaha tampil ramah, namun kentara kalau sikap itu agak dipaksakan. Yang mencengangkan Helian Kong I alah ketika melihat di ruangan itu pula berdiri berderet-deret perwira-perwira yang sepaham dengannya, golongan anti-chowasan. Semuanya berseragam tempur, hanya saja untuk menghormat Kaisar, topi besi mereka. Tidak dipakai di kepala, melainkan dipegang dengan tangan kiri didekapkan krusuk kiri. Mereka lah yang namanya mati-matian dirahasiakan oleh Helian Kong biarpun disiksa habis-habisan, kini malahan berdiri berderet-deret memamerkan tampang-tampang mereka dihadapan Chowasan dengan sikap menentang. Helian Kong cuma bisa menarik napas. Kini ia tahu kenapa para Taikam tiba-tiba mengubah sikap terhadapnya. Rupanya rekan-rekannya ini telah dekat menerjang pintu istana untuk menghadap Kaisar dan mengajukan tuntutan mereka. Pengiring-pengiring Wan Hoa Im tidak ikut masuk, mereka tetap di luar pintu. Hanya Wan Hoa Im dan Helian Kong yang masuk dan serempak berlutut kepada Kaisar. Kata Wan Hoa Im, Tuanku, hamba telah membawa Helian Ho Chiang. Sedang Helian Kong pun mengaturkan sembah, hamba mengaturkan sembah sujud kepada Tuanku. Kaisar Chong Cheng mengangguk-angguk lalu menoleh kederetan perwira, inikah orang yang kalian minta? Majulah Tio Tong Hai, seorang perwira bertubuh gemuk, terkenal liai dalam silat tangan kosong sehingga ia dijuluki Palek Jiu, si tangan halilintar. Dia berlutut dan bicara mewakili teman-temannya, Benar, kami semua memohon juga agar tuduhan sebagai pembunuh harus dihapuskan dari diri Helian Ho Chiang. Dia tidak seperti yang dituduhkan oleh Co Kong Kong. Co Hwasan tidak mau kalah suara, tanpa minta izin kepada Kaisar sebelumnya, dia langsung membantah, Chuanku, bukankah sudah cukup hamba jelaskan bahwa dalam suai ini ada kesalahpahaman? Hamba sungguh-sungguh telah mendengar kabar akan ada seorang pembunuh menyusup ke istana untuk mencelakai Tuanku. Demi kecintaan dan pengabdian hamba terhadap Tuanku, hamba membuai peisiapan untuk menjebak pembunuh. Itu, tak taunya Helian Ho Chiang yang masuk ke istana dengan cara, tidak sewajarnya sehingga hamba kira dialah pembunuhnya. Sungguh ini hanya suatu kesalahpahaman, tapi hamba sudah menjelaskan dan rasanya urusan ini beres bukan? Hah, kesalahpahaman Tio Tong Hai berkata dengan sengit. Yang sebenarnya Co Kong Kong ingin menghalang-halangi agar Tuanku jangan sampai mendengar laporan yang benar dari luar istana, agar jangan terbuka kedoknya yang selama ini mengelabungi Tuanku. Tio Tong Hai memang berangasan. Kalau bicara juga tidak memilih kata-kata yang halus berbunga-bunga, namun langsung saja apa yang dia pikirkan. Maka istilah mengelabungi Tuanku itu membuat wajah Kaisar Cong Cheng memerah, Kaisar jadi merasa kalau dirinya secara tidak langsung dituduh goblok. Karena itu Kaisar pun cepat-cepat berkata keras, Sudahlah. Jangan bertengkar di depanku. Baik Co Kong Kong maupun para perwira adalah sama-sama abi negara yang telah menunjukkan pengabdian tulus. Aku tidak memihak siapapun, dan urusan ini harus ditutup. Kalian para perwira sudah mendapatkan helian Kong bebas, tuduhan pun ku cabut, Nah, selesai. Kalian mau apa lagi? Suasana dalam bangsal sunyi mencekam. Para perwira belum puas karena Cohoasan belum disinkirkan. Namun mereka tidak berani terlalu mendesak Kaisar, memang tidak gampang merobohkan Cohoasan dengan sekali tebang sebab pengaruhnya sudah berakar kuat. Sementara itu, lain pula jalan pikiran Cohoasan. Bertahun-tahun dia merasa posisinya nyaman karena berhasil menggenggam dan mengendalikan Kaisar Chong Cheng. Namun tiba-tiba hari-hari terakhir itu dia merasa terusik, tak menyangka kalau helian Kong yang ditangkapnya dan rencananya hendak dibereskannya secara diam-diam itu, ternyata punya teman-teman sebanyak dan seberani itu. Kalau dilawan terang-terangan malahan akan makin membahayakan posisinya sendiri. Dalam posisi macam itu, terpaksa Cohoasan harus putar haluan secara cerdik agar posisinya mantap kembali. Di luar dugaan siapapun, tiba-tiba ia berlutut di depan Kaisar sambil berkata, Tuanku, hamba punya sebuah permohonan. Apalagi, Kong Kong? Sementara itu perwira menunggu dengan tegang. Mereka menduga, permintaan Cohoasan pastilah sesuatu yang akan merugikan mereka. Ternyata permintaan Cohoasan sama sekali di luar dugaan siapapun juga, Tuanku, hamba amat bersalah kepada Helian Hau Chiang, tapi hamba bersumpah bahwa semua itu hanya karena kasalah pahaman. Karena itu hamba mohon agar Tuanku sudi menaikkan pangkat Helian Hau Chiang satu tingkat, sebagai anugerah, memang luar biasa dan di luar dugaan. Cohoasan dengan mimik muka hampir sempurna telah berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok seorang berbudiluhur, tidak mendendam. Malah memintakan anugerah bagi orang yang mimusuhinya. Helian Kong sendiri hampir melongot, begitu pula perwira-perwira lain. Seandainya di ruangan itu banyak lalat beterbangan, pasti mereka masing-masing sudah menelan entah berapa banyak. Kaisar Chong Cheng pun tertegun beberapa detik, kemudian tertawa terbahak-bahak, mengingat permintaan Kong Kong yang tulus, Baiklah aku kabulkan. Helian Kong, dengarkan. Hamba, Tuanku. Kau kunaikan pangkat dari Hau Chiang menjadi Chong Peng, dan kutambahkan anugerah seratus potong emas untukmu. Setialah bekerja untuk kekaisaran. Hamba mengucap terima kasih atas anugerah Tuanku. Helian Kong, berterima kasihlah kepada Cokong Kong. Habiskan segala ganjalan hati dengannya, sebab aku tidak mau antar sesama abdi-abdi setiaku saling cakar. Gampang saja Kaisar memerintah, tanpa tahu bagaimana bergolaknya perasaan Helian Kong yang harus menjalankan perintah itu. Hamba junjung tinggi perintah Tuanku. Kata Helian Kong amat terpaksa. Lalu kepada Cokhawasan ucapnya singkat saja, terima kasih. Sementara dalam hatinya mengeluh, Kaisar terlalu gampang dikelabungi oleh monyet tua yang pintar berpura-pura itu. Dikiranya ganjalan diriku dengan monyet tua itu ganjalan pribadi yang bisa dihapuskan dengan sepatah kata saling memaafkan dan hadiah. Padahal sikapku dilandasi kecemasan melihat pemerintahan yang makin semrawut karena campur tangan berlebihan kaum Taikam. Buat Helian Kong, biarpun sekaligus ia diangkat menjadi jenderal, mana bisa merasa gembira selama golongan Taikam masih mendekte kebijaksanaan-kebijaksanaan istana? Tapi dalam suasana perdamaian seperti itu, ia jadi tidak leluasa mengatakan isi hatinya. Ternyata, Putri Tiang Ping yang sejak tadi bungkam saja, juga merasa tidak enak. Membiarkan cohawasan bersandiwara mengelabui ayahandanya. Ia ingin menggagalkan sandiwara cohawasan itu, agar ayahandanya sedikit waspadat terhadap Taikam tua itu. Karena itu, mendadak Putri Tiang Ping pun meninggalkan kursinya dan berlutut kepada ayahandanya, ampun, huhong. Hambalan Chang hendak mengajukan usul. Kembali ruangan itu sunyi senyap, menunggu apa permintaan Putri Kaisar itu. Yang paling tegang menunggu adalah cohawasan, sebab dia tahu kalau Putri Tiang Ping adalah lawan politiknya, entah apa yang akan dimintanya dari Kaisar? Apa yang kau minta? Kata Putri Tiang Ping, huhong, helian Cong peng telah terbukti kesetiaannya. Karena itu, rasanya dia jangan hanya diberi kenaikan pangkat dan hadiah saja, tapi ditambah tanggung jawabnya. Maksudmu? Huhong, mengingat keselamatan diri huhong adalah sesuatu yang paling penting dalam kelangsungan pemerintahan. Maka haruslah huhong dilindungi orang-orang yang tidak diragukan kesetiaannya. Helian Cong pengcocok untuk itu hamba mohon kiranya huhong memberinya jabatan sebagai komandan Gilim Kun, pasukan istana. Pancingan kena. Cohawasan yang paling tidak setuju dengan usul ini. Kalau sampai helian Cong menjadi komandan pasukan istana, berarti akan menyaingi pengaruh cohawasan dalam istana. Padahal helian Cong berpendirian teguh, tidak mau diajak kerjasama kekeluargaan, cohawasan lebih suka komandan Gilim Kun yang sekarang, yang bersikap sebagai anak penurut. Karena itu sebelum kaisar menjawab, cohawasan lebih dulu sudah menyerobot pembicaraan, wah, tidak betul. Menurut hamba, perwira yang pandai seperti helian Cong peng lebih dipercaya di garis depan untuk menjaga kebesaran panji-panji kekaisaran. Hamba yakin, para pemberontak akan bubar ketakutan melihat kegagahan helian Cong peng. Putri Tiang Ting menoleh kepada cohawasan sambil tertawa dingin kemarahannya belum hilang mengingat bahwa dayang setianya, Hui Hun, tewas di tangan orang-orang cohawasan. Sementara kaisar berkata, usul kalian kedua-duanya baik, semuanya memikirkan kepentingan kekaisaran. Lalu ia menatap putrin Fa, komandan Gilim Kun yang sekarang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Akan menyakiti hatinya kalau ku copot dia begitu saja lalu ku berikan keduduknya kepada helian Cong. Benar, benar, cohawasan menyokong pendapat kaisar, sedang putri menunduk menyembunyikan kemarahannya. Namun putri itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, ampun, Hui Hun, kalau begitu anugerah kepada helian Cong peng hanyalah sandiwara, seperti memberi kembang gula pelipur lara kepada anak kecil yang sedang menangis. Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Kaisar Cong Ceng yang berpikiran sempit itu menjadi keruh mukanya mendengar bantahan putrin Fa itu. Ting Ji, kau ingin memaksa ayahmu melakukan apapun yang sesuai dengan seleramu sendiri? Putri Tiang Ting makin dalam menunduk, hamba tidak berani, Hui Hun. Putri Tiang Ting mengusulkan demikian selain untuk memancing cohawasan agar menunjukkan wajah aslinya, juga untuk memperkuat kedudukan ayahandanya Latau Helian Cong setia, maka ia ingin agar Helian Cong diberi pasukan kuat dalam istana untuk menandingi pengaruh cohawasan. Tak terduga malah ayahandanya sendiri yang menghalang-halangi usul itu. Sebenarnya Kaisar pun paham niat baik Putri Tiang Ping, cuma rasa takutnya kepada cohawasan belum benar-benar hilang. Hari itu cohawasan sudah mengalah cukup banyak. Mau melepaskan Helian Cong. Setuju pasukan Gi. Tian Siwi mengambil alih pengawalan atas diri Kaisar. Setuju bahwa Taikam yang menghadap Kaisar harus melepaskan senjatanya. Kaisar cemas kalau cohawasan disudutkan terus, jangan-jangan malah akan berontak terang-terangan. Maka ia menolak usul puterinya soal pengangkatan Helian Cong, meskipun dalam hati ingin menyetujuinya. Rasa takut kepada cohawasan belum bisa lenyap sama sekali, maklum saja karena pengaruh itu sudah mencengkeramnya belasan tahun. Putri Tiang Ping diam-diam mengeluh dalam hati karena punya ayah yang begini penakut. Namun kemudian ia mengajukan usul lain, Hu Hong, hamba mohon diperkenankan mengajukan usul lain. Asal jangan yang aneh-aneh, sahut Kaisar sambil melirik khawatir ke wajah cohawasan, untuk melihat cuaca. Sedangkan tujuan putri Tiang Ping justru untuk memancing reaksi cohawasan, maka ia tidak menggubris sama sekali bagaimana. Perubahan muka cohawasan, Hu Hong, saat ini pasukan ke-15 yang baru saja ditarik dari perbatasan utara, masih belum ada panglimanya karena gugur di Medan Laga. Bagaimana kalau pasukan itu digabungkan saja dengan pasukan Helian Congpeng, daripada kacau tanpa komandan? Itu artinya memperbesar kekuatan Helian Kong, biarpun tidak di dalam lingkungan istana. Tidak heran kalau cohawasan kembali berusaha menggagalkan usul putri Tiang Ping, cuan putri, tidak benar kalau dibilang pasukan ke-15 kacau tanpa komandan, biarpun komandannya memang kosong saat ini lapi mereka tetap tertib. Untuk kekosongan jabatan itu, hamba punya seorang calon yang pantas untuk mengisinya. Dengan pandangan tajam, putri Tiang Ping berkata kepada cohawasan, Kongkong, lancang benar kau. Siapa yang sudah mengangkatmu jadi pengpul siang si, menteri angkatan perang, sehingga berani mencampuri soal pengangkatan seorang komandan? Apakah? Kongkong sudah lupa batas-batas wawenang seorang suletai kam, penghulu sida-sida. Teguran itu membuat cohawasan gelagapan. Sedang perwira-perwira anti-cohawasan itu diam-diam bersorak dalam hati. Mereka memuji putri Tiang Ping, yang biarpun cuma seorang gadis bertubuh rapuh tapi nyalinya lebih besar dari ayah handanya dalam menghadapi cohawasan. Hamba, hamba hanya usul, sahut si tai kam tua tergagap. Hah? Hanya usul. Aku tahu Kongkong ingin menempatkan cohoan, keponakanmu sendiri, untuk menduduki jabatan panglima pasukan itu bukan? Agar pasukan itu pun di bawah pengaruhmu karena komandannya adalah keponakanmu sendiri, ya bukan? Berganti-ganti wajah cohawasan memucak dan memerah padam, seperti lampu lalu lintas. Sungguh tak terduga putri Tiang Ping yang biasanya pendiam itu sekarang memberondongnya dengan tuduhan macam itulah bahkan tidak kenal orang bernama cohoan. Yang oleh putri Tiang Ping disebut keponakannya. Padahal putri Tiang Ping sendiri tidak tahu di dunia itu entah ada orang yang namanya cohoan atau tidak. Tokoh keponakan cohawasan itu memang hanya tokoh karangannya sendiri, untuk menyudutkan cohawasan dan membangkitkan kewaspadaan ayah handanya terhadap golongan tai kam. Singkatnya, putri Tiang Ping menuduh ngawur. Tuanku, itu tidak benar. Cuan putri, hamba tidak punya. Tergagap-gagap cohoan mencoba menjelaskan, tapi kaisar Chong Cheng telah cepat-cepat melerai pertengkaran dengan suara keras, sudah diam. Ping Ji, ku terima usulmu. Pasukan ke-15 digabungkan menjadi pasukannya Helian Kong. Rupanya kaisar takut juga kalau cohawasan terlalu berkuasa jangan-jangan kelak akan berhianat seperti Gui Hian Tiong. Maka daripada pasukan itu dikomandani keponakan cohawasan yang lebih baik diserahkan Helian Kong. Saja. Nyata kaisar Chong Cheng pun termakan tipuan putri Tiang Ping itu. Cohawasan mengutuk dalam hati namun tidak berkutik. Hari ini kebuah buatnya. Setelah bertahun-tahun pengaruhnya terus meningkat, sekarang agaknya sudah melewati puncak dan mulai merosot turun. Aku lengah selama ini, ia membuat kritik diri dalam hatinya, dengan menggunakan Tiau Kuihwi kuanggap kaisar goblok ini sudah menjadi boneka wayangku yang penurut, ternyata aku keliru. Diam-diam si goblok ini menyuruh putrinya untuk menghubungi pendukung-pendukungnya di luar istana. Hem, tapi dalam posisi sulit seperti sekarang aku tidak boleh kehilangan akal sehat. Harus bertahan saja sambil menunggu kesempatan untuk kembali memegang prakarsa. Karena perhitungan itulah maka cohawasan kemudian tersenyum, kalau begitu, hamba mendukung sepenuhnya keputusan Tuan ku. Usul hamba tadi hanyalah usul seorang hamba. Yang rendah yang ingin ikut menyumbangkan pikiran untuk negaranya. Bagus, kata kaisar. Helian Kong hamba tuanku. Pasukan 15 digabungkan dengan pasukanmu, urus mereka baik-baik. Hamba junjung tinggi perintah tuanku. Maka cerahlah wajah perwira-perwira di pihak Helian Kong. Itu berarti tambahnya kekuatan pihak mereka. Kaisar pun puas, ia bangkit dari singgah sananya sambil berkata, Sekarang saatnya aku beristirahat siang hari. Aku perkenankan kalian mengundurkan diri.